Asmara dibalik dendam berdarah jelit delapan. Inikah patung Seng Batara Durgo? Cantik Nian. Padahal, menurut yang pernah didengarnya, Seng Batara Durgo telah dikutuk dan berupa seorang putri berwajah raksasa wanita. Seng Wiku sendiri yang memondong patung itu lalu didudukan di atas kursi paling kanan. Kemudian dia duduk di atas kursi sebelah kiri patung itu. Joko Kolomurti berkata kepada Niken. Dia jeng Niken, silakan duduk. Dia sendiri duduk di sebelah kiri ayahnya dan karena kursi yang tersisa tinggal di sebelah kirinya, Niken lalu duduk di atas kursi itu. Semua murid melakukan penghormatan dengan menyembah. Akan tetapi sembah mereka itu nampak aneh oleh Niken. Mereka menyembah sampai tubuh atas mereka menelungkup, tiarap rata dengan lantai panggung dan dari kerongkongan mereka keluar suara memanjang seperti orang mengerang. Seng Wiku Siwa Kirana lalu mengangkat tangan kanan ke atas sebagai tanda bahwa pesta pemujaan dimulai. Gamelan masih ditabuh dengan meriah. Dua orang berpakaian sutra putih maju membawa seekor ayam bulu putih mulus, dan seorang pemuda berkain putih bertelanjang dada juga ikut, membawa sebuah bokor emas dan sebuah guci. Mereka bertiga berlutut di depan Seng Wiku. Pemuda itu lalu menyerahkan guci kepada Seng Wiku yang segera membuka tutup guci dan menuangkan isinya ke dalam bokor. Nampak cairan berwarna merah dan bau anggur yang harum memenuhi panggung. Niken juga mencium bau anggur ini, bau yang asing baginya, akan tetapi buak tidak menyenangkan. Setelah bokor itu penuh, pemuda itu menerima lagi guci dan meletakkan di samping patung, kemudian dua orang gadis berpakaian putih mendekatkan ayam bulu putih di depan kaki Seng Wiku. Seng Wiku mencabut sebilah pisau belati dari pinggangnya, kemudian mulutnya membaca mantra yang aneh dan panjang sambil memejamkan kedua matanya. Lalu dia bangkit, mengikuti dua orang gadis yang kini membawa ayam bulu putih di depan patung. Juga pemuda itu membawa bokor dan meletakkannya di depan kaki patung. Seng Wiku lalu menggerakkan pisaunya menyembelih leher ayam putih. Ayam itu menggelempar dalam pegangan dua orang gadis dan darahnya mengucur ke dalam bokor berisi anggur. Karena ayam itu berbulu putih mulus, maka darahnya nampak nyata. Sekali ketika mengucur sampai menetes-netes ke dalam bokor. Setelah darah itu tuntas, ayam berhenti menggelempar, dua orang gadis menyembah lalu turun dari panggung membawa bangkai ayam. Pemuda itu pun mengikuti mereka, meninggalkan guci dan setumpuk cawan di dekat patung emas. Joko Kolomurti lalu bangkit, menuangkan anggur dari bokor ke dalam secawan dan dengan sikap hormat menyerahkan kepada ayahnya, Seng Wiku menerimanya, lalu bangkit menghampiri patung emas, membaca mantra lalu mendekatkan cawan ke sepasang bibir emas yang indah itu. Semua murid memandang tanpa berkedip dan menahan nafas. Nikan yang tidak mengerti juga memandang dengan hati merasa geli. Bagaimana mungkin sebuah patung disuguhi minuman anggur? Akan tetapi ia pun terbelalak ketika anggur di dalam cawan itu dituangkan sampai habis. Secawan anggur habis diminum sebuah patung. Ia hampir tidak percaya dan berkedip-kedip, dan melihat patung itu seolah-olah tersenyum dan menggerakkan bijai matanya. Setelah Seng Wiku kembali duduk, Joko Kolomurti kembali menuangkan anggur dari bokor ke dalam sebuah cawan lain, lalu dengan sikap hormat mengaturkan secawan anggur itu kepada ayahnya. Seng Wiku menerima sambil tersenyum mengangguk, dan minum habis anggur dari cawan itu. Kini Joko Kolomurti menghampiri Nikan. Dia jeng Nikan, kami harapankah sudi menerima dan minum secawan anggur untuk menghormati Ibunda Batari, katanya dengan sikap ramah dan hormat. Wajah Nikan menjadi merah. Ia merasa sungkan untuk menolak, akan tetapi juga ia muak dan tidak sampai hati minum anggur yang sudah dicampuri darah ayam itu. Maaf, Joko, aku, aku tidak dapat minum darah ayam itu, katanya lirih agar jangan sampai menyinggung keluarga perguruan itu. Kenapa engkau begitu bodoh? Joko tentu saja Nikan tidak bisa minum anggur ini. Ia bukan anggota kita dan tidak biasa minum anggur ini. Suruh ambil guci anggur kecil dalam kamerku. Itu anggur madu istimewa yang lebih sekali untuk diminum Nikan, Joko lalu menyuruh seorang gadis yang duduk di sudut untuk mengambilkan guci anggur itu. Setelah guci anggur itu dibawa dan diserahkan kepada Joko, pemuda ini lalu menuangkan isinya ke dalam sebuah cawan. Anggur ini pun merah dan berabau harum, dan Joko menyerahkan kepadanya sambil berkata, Aku menyambutmu dengan secawan anggur, dia jeng. Harap engkau sudi meminumnya. Tentu saja Nikan merasa tidak enak untuk menolak, akan tetapi sebelum ia menerimanya. Seng wiku cepat berkata, Joko, bawa cawan itu ke sini. Aku akan memberkatinya demi kesehatan dan keselamatan Nikan. Joko menyerahkan cawan itu kepada ayahnya yang lalu membaca mantra sambil menatap cawan IEU. Barulah cawan diserahkan kepada Nikan. Nikan menerimnya dan mencoba dulu mencicipi anggur. Ternyata harum dan manis. Maka ia terus minum anggur yang hanya secawan kecil itu dan selain rasanya enak, juga terasa hangat dan nyaman di perut. Tentu saja minuman itu menghangatkan perut karena sebetulnya itu adalah minuman keras yang terbuat dari tuak dicampur dengan madu. Joko, tuangkan secawan lagi. Aku harus menghormati tamu kita kata Seng wiku yang nampak gembira. Joko menuangkan lagi secawan dan menyerahkannya kepada Seng wiku, yang segera memberikannya kepada Nikan sambil berkata, Aku pun ingin menghormatimu dengan secawan anggur ini, Nikan. Harap engkau tidak keberatan untuk meminumnya, karena ternyata minuman itu tidak merugikannya, dan secawan itu hanya sedikit saja, Nikan tidak berani menolak, meneriam cawan itu dan meminumnya. Joko sendiri lalu minum dari bokor, yaitu anggur yang sudah bercampur darah ayam. Gamelan ditabuh gencar mengiringai nyanyian para persinden. Nikan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa gembira bukan main. Tubuhnya terasa ringan seperti hendak melayang-layang dan segala sesuatu di depan dan sekelilingnya nampak indah mengembirakan. Ia merasa berbahagia dan semua wajah di situ nampak tersenyum ramah kepadanya. Tanpa disadarinya lagi, mendengar tembang yang dinyanyikan para persinden, ia pun bersenandung. Tembang itu dikenalnya dan ia sendiri memang pandai bertembang. Dari sampingnya, Joko meliriknya dan pemuda ini nampak gembira bukan main. Wiku Siwa Kirana bertepuk tangan tiga kali. Bunyi gamelan berbah. Kini agak asing karena terdengar aneh bagi telingan Nikan, namun harus diakui bahwa gending ini meriah dan gembira sekali, terutama kendangnya yang bertingkah genit. Dan para murid yang tadi dudik di kedua sudut panggung, turun meninggalkan panggung. Akan tetapi dua belas pasang muda-mudi yang mengenakan pakaian putih, mulai menari-nari dengan lemah gemulai dan indah. Aneh sekali terjadi pada diri Nikan. Ia menonton tari-tarian itu dengan metu bersinar-sinar dan wajah berseri-seri. Bagainya saat itu, tarian itu demikian indahnya, bagaikan Selosin Dewi sedang menari dengan Selosin Dewa. Dan bunyi gamelan yang asing itu begitu menghanyutkan dan seolah menyusup ke dalam seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya bergerak-gerak sendiri menurutkan irama kendang. Melihat ini, Joko lalu menuangkan anggur dari guci kecil itu sampai tiga kali lagi dan disuguhkan kepada Nikan yang meminumnya dengan gembira. Malam semakin larut dan suara gamelan ditabuh semakin gencar. Kini iramanya cepat dan tari-tarian dua belas pasang penari itu menjadi semakin cepat pula. Tanpa disadari oleh Nikan, tari-tarian mereka mengarah kepada gerakan-gerakan mesum, tubuh berlenggang lengkuk memikat dan pandang matu serta senyum mereka mulai genit. Seng Wiku memberi tanda dan sepasang demi sepasang dari para penari itu menunda tarian mereka untuk minum secawan anggur bercampur darah ayam. Begitu minum anggur itu, pasangan ini menari dengan mesum, berpelukan dan berciuman sambil menari. Sisa anggur itu kemudian dibagi para anggota sehingga semua anggota kebagian minum. Joko bangkit dari duduknya, menghampiri Nikan dan memegang tangannya. Dia jeng, mari kita menari. Ia menarik tangan Nikan dan gadis ini hanya tertawa kecil, bangkit dan terhuyung-huyung akan tetapi ia mencoba untuk menari. Akan tetapi, ia mulai merasa pening, kepeninagan yang terasa nikmat dan akhirnya, karena terhuyung hampir jatuh, Joko merangkulnya dan menuntunya masuk ke dalam rumah. Wiku Siwa Kirana tertawa bergelap melihat betapa puteranya telah berhasil membawa Nikan masuk dan ia pun melanjutkan pesta pora itu karena biasanya, setiap bulan purnama pesta itu dirayakan semalam suntuk sampai bulan tidak lagi nampak di angkasa. Sambil bertembang lirih, Nikan dipapah Joko ke dalam kamarnya. Ia membiarkan saja dirinya dirangkul ketat dan dibawa masuk ke dalam kamar pemuda itu. Eh, Joko, ini di mana? Kamar indah sekali, ini kamarku, Nikan, biarpun kepalanya pening dan ia sudah mabuk, namun Nikan masih juga mendengar bahwa ia berada di kamar pemuda itu. Kenapa di kamarmu, Joko? Aku, aku ingin tidur, akan tetapi di kamarku sendiri, Aku, aku mau keluar saja, akan tetapi Joko merangkulnya kuat-kuat. Tidurlah saja di sini, Nikan. Kamar ini indah bukan? Dan aku mencintaimu, dia jeng. Engkau akan menjadi istriku, Joko merangkul dan hendak menciumnya. Akan tetapi Nikan masih dapat meronta. Ia merasa dirinya seperti dibakar dari dalam, karena sesungguhnya ia telah minum meramuan racun perangsang yang sudah dicampur ke dalam tuak tadi. Ia merasa senang dalam rangkulan pemuda itu dan ada dorongan gairah dalam dirinya untuk menyerah dalam kenikmatan. Akan tetapi gemblengan batin yang selama ini diterimanya dari gurunya demikian kuatnya, membuat jiwanya meronta. Tidak, tidak, aku, aku mengantuk, hendak tidur ia terhuyung. Joko menyambar lengannya dan mendorongnya sehingga gadis itu terpelanting jatuh ke atas pembaringan. Begitu rebah, Nikan lalu menggumam. Ah, senang sekali dapat tidur, nyaman sekali, dan ia pun terhidur. Sama sekali Nikan tidak pernah mimpi bahwa ia telah terjatuh ke dalam cengkeraman pria yang lebih keji daripada seekor serigala kelaparan. Memang sama sekali tidak akan ada yang menyangka bahwa Joko Kolomurti yang kelihatan demikian tampan gagah dan halus, demikian ramah dan hormat, hanyalah serigala bertopeng domba. Kini dia menghampiri pembaringan, matanya seperti mencorong, mulutnya basah dan lidahnya menjilat-jilat bibir seperti seekor serigala kelaparan mencium darah daging kelinci yang lunak dan hangat. Sudah terasa dalam mulutnya betapa nikmat dan lezatnya rasa daging itu. Hampir semua orang di dunia ini tak dapat dinilai dari keadaan luarnya, karena kita semua sudah terbiasa mengenakan topeng di depan muka kita. Dan kita pun mudah sekali terkecoh oleh topeng-topeng yang menutupi wajah-wajah orang lain. Topeng yang menggambarkan keadaan wajah yang sama sekali berbeda, bahkan kadang berlawanan, dengan keadaan batin. Kehidupan manusia sudah bergelimang kepalsuan. Karena itu, tidak mengherankan kalau Niken juga tertipu oleh keadaan lahir ya Joko Kolomurti. Sebetulnya, perguruan macam apakah Durgo mantra itu dan orang-orang macam apakah Seng Wiku Siwa Kirana dan puteranya? Wiku Siwa Kirana sejak masih muda merupakan seorang penyembah dan pemuja Seng Batari Durgo dan Batara Siwa. Dia pernah memperdalami ilmu wilmenya ke negeri Chola dan di negeri itulah dia mulai menjadi penyembah Seng Hyang Siwa. Dan istrinya, yaitu Batari Durgo. Dia bahkan mengubah namanya menjadi Wiku Siwa Kirana dan menganggap dirinya sebagai titisan Batara Siwa. Dengan sendirinya dia menganggap bahwa istrinya yang sejati adalah Batari Durgo. Karena Batari Durgo tidak atau belum ada titisannya menurut pendapatnya, maka dia membuat sebuah harca Durgo dari tembaga berlapis emas sebesar manusia dan dia pun mendirikan perguruan Durgo mantra untuk memuja dan menyembah Batari Durgo. Sebelum menjadi Wiku Siwa Kirana, dia telah beristeri dan mempunyai seorang putera. Ketika anaknya terlahir, Wiku Siwa Kirana menganggap puteranya itu putera Batari Durgo dan memberi nama Joko Kolomurti sebagai titisan Batara Kolo. Dan untuk melengkapi pemujaannya kepada Batari Durgo, dia secara diam-diam telah meracuni istrinya sendiri, ibu kandung Joko Kolomurti. Semenjak itu, dia tidak lagi beristeri, akan tetapi dia dapat mengambil gadis-gadis muda sebagai dayang atau selir sambil menanti munculnya titisan Batara Durgo untuk dijadikan istrinya. Kepada puteranya, Joko Kolomurti selalu ditekankan bahwa ibunya yang sejati adalah Batari Durgo yang patungnya disembah-sembah. Biarpun kepercayaan yang dianut itu membuat Wiku Siwa Kirana seperti orang gila sehingga dia membunuh istrinya sendiri, namun dia bukanlah seorang yang lemah. Dia telah mempelajari berbagai ilmu dari negeri Chola, bahkan dia pandai pula menggunakan ilmu sihir dan racun-racun pembius sampai pembunuh dalam bimbingan seorang ayah tanpa ibu seperti itu, Joko Kolomurti menjadi besar dalam keadaan seperti tidak waras pula. Dia selalu menganggap dirinya Seng Batara Kolo, atau titisannya. Akan tetapi karena dia pun mempelajari kebudayaan yang diberikan guru-guru yang dipanggil ayahnya, dia menjadi seorang pemuda yang nampak lemah lembut dan sopan santun. Justru keadaannya ini yang membuat dia lebih berbahaya dari ayahnya, karena pada lahirnya dia nampak sebagai seorang pendekar muda yang baik hati. Selain menguasai kebudayaan Joko Kolomurti juga mewarisi ilmu kedikdayaan dari ayahnya. Seperti telah dibuktikan dengan peristiwa tadi ketika seorang pemuda memimpin warga dusun yang menuntut dibebaskannya anak-anak mereka, terutama anak-anak gadis mereka, biarpun tidak waras, ayah dari penyembah Batara Daurgo itu ternyata cerdik sekali. Para murid itu sudah berada di bawah kekuasaan mereka. Dengan kekuatan sihir dan racun mereka itu telah menyerahkan segala galanya kepada ayah dan anak itu. Bahkan banyak warga dusun yang kaya rela menyumbangkan harta mereka karena percaya bahwa wiku si wakirana dapat menolong mereka dari kesulitan apa saja. Seng wiku ini terkenal sebagai seorang dukun yang serba bisa dan pandai. Karena itu, hampir semua dusun di sekitar daerah itu merasa takut dan taat kepadanya. Kalau puluhan warak dusun itu berani menuntut agar anak-anak gadis mereka dibebaskan, hal itu adalah karena munculnya seorang pemuda yang memimpin mereka nikansasi bermimpi buruk sekali. Ia merasa seperti tenggelam dan hanyut ke dalam sungai yang akhirnya adalah sekali. Ia terseret arus sungai itu dan berusaha sekuat untuk menggerakkan kaki tangnya agar tidak sampai tenggelam tiba-tiba seekor buaya menerkamnya. Niken meronta dan berusaha melepaskan diri dari terkeman buaya itu namun sia-sia karena tenaganya terasa lemah. Ia membuka matanya dan mendapatkan dirinya berada dalam pelukan seorang pemuda tampan. Joko Kolomurti Ia merasakan sesuatu yang amat luar biasa. Entah mengapa, ia merasa senang sekali berada dalam pelukan pemuda itu. Akan tetapi, biarpun kesadarannya mengambenak dan terasa jauh. Dan hanya lapat-lapat saja, namun kesadaran itu masih mengingatkan ia bahwa hal ini tidaklah patut, tidaklah benar. Ia harus mencegah, harus menolak. Ketika merasa betapa gadis yang dipeluknya itu meronta, Joko berbisik di dekat telinga Niken. Dia jeng, aku cinta padamu, engkau adalah istriku tersayang. Alangkah merdunya suara dan kata-kata itu, amat menyenangkan hatinya. Akan tetapi biarpun lemah Niken membantah, tidak, aku tidak mau. Lepaskan aku akan tetapi ia hanya meronta lemah dan agaknya sudah tidak ada kekuatan dan care baginya untuk menghindarkan diri dari ancaman malapetaka yang dapat menimpa diri seorang gadis. Pada saat yang gawat bagi keselamatan darah yang kehormatannya terancam itu, berkelebat bayangan orang yang tahu-tahu pintu kamar itu terbuka dan masuklah seorang pemuda yang berpakaian sederhana. Melihat Niken yang meronta-ronta dalam rangkulan Joko Kulamurti, pemuda itu membentak, manusia berhati iblis. Lepaskan gadis itu dan sekali sambar, lengan Joko sudah dipegangnya dan ketika dia menarik, tubuh Joko tertarik dan pelukannya terlepas dari tubuh Niken. Dengan bingung Niken bangkit dengan lemah, membetulkan pakaiannya yang awut-awutan dan rambutnya yang terlepas sanggulnya dan hanya memandang kepada pemuda itu yang kini sudah berhadapan dengan Joko. Ketika Joko merasa dirinya ditarik orang sampai terlepas dari pelukannya, dia marah bukan main. Cepet dia membalik dan ketiak melihat siapa orang yang menariknya, kemarahannya meningkat, akan tetapi juga bercampur perasaan jerih ketika dia mengenal bahwa pemuda itu adalah pemuda sakti yang siang tadi memimpin warga dusun menyerbu dergoantra. Kemarahan dan rasa takut membuat daya menjadi nekat. Tolong, maling, dia berteriak nyaring dan cepat menghunus kerisnya dan menubruk, menyerang ke arah pemuda itu dengan dasyatnya. Akan tetapi dengan gerakan yang gesit sekali pemuda itu dapat menghindar ke kiri dan sekali tangannya menangkis pergelangan tangan Joko yang memegang keris. Keris itu pun terlepas dari pegangan dan Joko mengeluh karena lengannya seperti dipukul sepotong besi. Dan pada saat itu, kaki pemuda itu sudah menyambar. Joko menangkis dengan tangannya, akan tetapi tetap saja tangan dan tubuhnya menerima tendangan yang amat dasyat, yang menyebabkan tubuh Joko terpental dan menabrak dinding lalu jatuh pingsan. Demikian hebatnya tendangan pemuda itu yang agaknya sudah marah sekali melihat perbuatan Joko tadi. Akan tetapi pada saat itu, puluhan orang anggota durgamantra sudah tiba di luar kamar itu dan pintu ditendang dari luar. Muncullah wiku si Wakirana sendiri bersama puluhan orang muridnya. Matanya yang besar dan mencorong itu mengamati keadaan dalam kamar puteranya yang diterangi lampu dinding dan melihat puteranya telentang di susdut dalam keadaan pingsan, dia marah bukan main. Kemarahannya memuncak ketika dia mengenal pemuda yang berdiri di dalam kamar itu sebagai pemuda pengacau yang siang tadi memimpin warga dusun. Tangkap gadis itu dan bunuh pemuda ini bentaknya. Para muridnya menyerbu dengan senjata di tangan. Ada yang membawa keris, ada pula yang membawa golok atau tombak. Melihat ini dan mengingat bahwa darah yang ditolongnya itu masih berada dalam keadaan tidak berdaya, pemuda itu lalu menyebarnikan lalu membawanya meloncat. Tubuhnya melayang di atas kepala para penyerbu itu dan tiba di luar pintu. Ketika Wikusi Wakirana hendak mencegahnya dengan pukulan tangan kanan yang dasyat, pemuda itu yang kini. Memondong tubuh Nikan dengan lengan kiri menangkis dengan tangan kanan sambil mengerahkan tenaga dan akibatnya, Wikusi Wakirana terpental jauh ke belakang. Semua muridnya terkejut dan tertegun, kesempatan ini dipergunakan oleh pemuda itu untuk meloncat dan menghilang dalam kegelapan malam yang diakibatkan oleh mendung yang tiba-tiba menghalangi sinar bulan Purnama. Siapakah pemuda yang memiliki kesaktian hebat itu sehingga dengan mudah dia mampu mengalahkan Joko Kolomurti dan Wikusi Wakirana? Dia adalah Budi Dharma. Seperti telah diceritakan di bagian depan, setelah mempelajari ilmu-ilmu dan aji kesaktian dari gurunya, Bagawan Tejolono di lereng Gunung Kawi, Budi disuruh turun gunung oleh gurunya. Dia mendapat tugas untuk mencari tilam upih, kemudian baru dia akan mengunjungi Gunung Anjas Moro, mencari perkumpulan gagak seto dan menemui ketua gagak seto untuk menuntut penjelasan mengapa gagak seto membunuh ayah ibunya. Ketika melakukan perjalanan ke selatan, dengan tujuan pantai Laut Kidul untuk menyelidiki dan mencari keris pusaka tilam upih, tibalah di adik kaki bukit Girimanik. Dan di dusun di kaki bukit itulah dia melihat banyak orang bersedih hati dan ketika dia bertanya, mereka menceritakan bahwa anak-anak mereka, terutama gadis-gadis cantik, tidak mau pulang ke rumah dan menjadi anggota perguruan yang dianamakan Durgo Mantra di Girimanik. Setelah mendapat keterangan dengan jelas, Budi lalu menghimpun para warga dusun yang memiliki anak-anak yang tidak mau pulang itu beramai-ramai mereka mengunjungi Girimanik. Dan seperti suadah diceritakan di depan di bagian depan, Budi mengajak para warga dusun itu untuk mendatangi Durgo Mantra dan menuntut dikembalikannya anak-anak mereka. Akan tetapi, dengan terkejut sekali Budi dihadapi dan dilawan Niken yang membela pihak Durgo Mantra. Dia amat terkejut dan heran melihat adanya seorang gadis yang demikian ikdaya membela perkumpulan sesat itu. Dari sikap dan katakat gadis itu, maklumlah dia bahwa gadis itu telah tertipu dan menganggap perkumpulan Durgo Mantra sebuah perguruan yang baik. Inilah yang menyebabkan dia mengajak para warga dusun untuk mundur. Dia sendiri lalu melakukan penyelidikan karena khawatir bahwa gadis perkasa itu di bawah pengaruh pemimpin Durgo Mantra seperti halnya para gadis puteri warga dusun. Dan kebetulan malam itu diadakan malam pesta pemujaan Seng Batari Durgo. Budi mengintai dan melihat pula betapa Niken seperti orang mabok dan digandeng oleh Joko Kolomurti ke dalam rumah. Dia mendapat perasaan tidak enak, maka dengan mempergunakan kepandainya, dia menyelingap masuk ke dalam rumah itu dan membayangi Joko Kolomurti. Demikianlah, akhirnya dia dapat menyelamatkan Niken yang nyaris menjadi korban kejian Joko Kolomurti Niken mengeluh dan merintih lirih ketika Budi melepaskannya dari pondongan dan merebahkannya di atas rumpu tebal di bawah pohon besar. Ahaha, badanku panas, ah, mengantuk sekali dan lemas, keluh gadis itu dengan gelisah. Budi maklum bahwa gadis itu terpengaruh oleh minuman yang mengandung racun pembius dan mungkin perangsang, ditambah lagi pengaruh sihir yang membuat pikirannya menjadi gelap dan keasadarannya lenyap. Dia lalu duduk bersial dekat Niken, bersedekap mengerahkan tenaga batinnya untuk mengusir pengaruh sihir yang menguasai pikiran Niken. Juga dia mengerahkan kekuatan pikirannya untuk mempengaruhi Niken agar tertidur. Dia yakin bahwa pengaruh racun itu akan lenyap dengan sendirinya setelah beberapa waktu dan jalan satu-satunya yang terbaik bagi gadis itu adalah dapat tidur pulas. Usahanya berhasil. Niken dapat tidur pulas di atas rumput yang lunak. Budi tetap duduk bersila di dekatnya sampai malam itu terlewat. Setelah matahari pagi mulai membakar rufuk timur dengan cahayanya yang kemerahan dan daun-daun pohon mulai nampak, Budi sadar dari samadinya. Dia mendengar suara gadis itu mengeluh, lalu membuka matanya. Gadis itu terbelalak seperti orang kaget, lalu bangkit duduk, agak menggigil kedinginan karena tubuhnya sudah basah oleh embun, kemudian ia menoleh ke kiri dan melihat Budi duduk bersila di dekatnya. Iheh ia menjerit kecil dan meloncat berdiri bagaikan disengat kalah jengking, dan berdiri dalam keadaan siap. Ia mengingat-ingat dan melihat letak pakaiannya dengan khawatir. Masih lengkap, dan ia bernapas lega. Budi juga bangkit berdiri, memandang gadis itu dengan tenang. Kini ini kan sudah sadar sepenuhnya. Ia teringat bahwa ia ikut merayakan pesta yang meriah. Lalu tidak ingat apa-apa lagi. Kenapa tahu-tahu ia berada di sini, tidur di atas rumput dan pemuda itu berada di dekatnya. Pemuda itu. Tentu saja ia teringat. Pemuda itu adalah pemuda yang memimpin warga dusun menyerbu ke Durga Mantra. Dan pemuda itu yang berani dan mampu menahan pukulan Ajihasta Bajra. Tentu pemuda ini telah menculiknya dari perguruan Durga Mantra selagi ia tertidur. Jahanam. Sungguh jahat engkau bentaknya dan karena ia maklum bahwa pemuda itu merupakan lawan tangguh serta merta ia menyerang dengan Ajihasta Bajra yang amat tampuh kemarahan dan sangkaan buruk membuat ia menyerang dengan dasyat karena ia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Budidharma telah siap siaga. Dia memang telah menduga dan memperhitungkan sikap Niken ini yang tidak percaya kepadanya, maka begitu diserang, dia telah dapat berkelebat dan mengelak sehingga pukulan itu hanya mengenai tempat kosong. Sebelum Niken menyerang lagi. Budidharma melompat ke belakang dan berseru dengan suara berwibawa, tahan dulu. Andika terburu nafsu dan salah sangka. Aku bukanlah musuhmu, bahkan telah membebaskanmu dari cengkeraman iblis yang amat keji. Andika memang seorang darah yang gagah perkasa, akan tetapi jelas kurang pengalaman sehingga mudah saja terpengaruh oleh pimpinan Durgo Mantra yang menggunakan ilmu sihir dan racun Niken menahan gerakan serangannya dan tertegun. Apa kau bilang? Engkaulah yang jahat, menghasut warga dusun untuk minta anak-anak mereka dibebaskan. Padahal, anak-anak mereka yang telah menjadi murid Durgo Mantra itu hidup bahagia dan mereka menjadi murid atas kehendak sendiri. Jangan kau membohongi aku-aku sama sekali tidak berbohong. Andika agaknya belum tahu orang-orang macam apakah wiku si Wakirana dan putranya yang bernama Joko Kolomurti itu. Gadis-gadis itu telah disihir dan dibius, dan Andika sendiri tadi pun dibius dengan minuman keras dan sihir sehingga hampir saja ternoda oleh Joko Kolomurti. Aku datang menghalangi perbuatan terkutuknya. Mereka itu pemuja Batari Durgo dan mereka tidak pantang melakukan segala perbutan busuk. Niken mulai ragu. Pemuda ini kelihatan memang tidak jahat, akan tetapi mengapa duduk bersilah di dekatnya yang sedang tidur di situ apa yang kau lakukan tadi? Kenapa engkau membawaku ke sini, dan apa yang terjadi dengan ku Andika berada dalam pengaruh obat dius dan sihir? Terpaksa aku merampasmu dan membawamu ke tempat ini setelah melarikan diri. Aku merebahkan Andika di sini dan dengan pengerahan tenaga batin aku berhasil membersihkan pengaruh sihir dari pikiran Andika. Akan tetapi pengaruh racun pembius itu baru dapat lenyap setelah Andika tidur, Niken mengingat-ingat dan lapat-lapat ia teringat betapa ia tidur di kamar Joko Kolomurti memeluknya dan ia merasa demikian senang dirangkul pemuda itu. Akan tetapi ia metron tak karena tahu bahwa hal itu tidaklah benar. Tidak berbohongkah engkau? Benarkah aku dipengaruhi sihir dan ditipu mereka? Akhirnya ia bertanya dengan ragu sambil menatap tajam wajah pemuda yang berdiri di depannya. Wajah itu demikian tampan dan gagah dan baru sekarang Niken menyadarinya. Sepasang matu itu demikian tajam mencorong penuh kekuatan. Katakat memang kosong dan dapat saja berbohong. Karena itu aku persilahkan Andika menemui warga dusun. Mereka itu adalah orang-orang dusun yang kehilangan anak mereka. Mereka tidak akan berbohong, Niken mengangguk-anggik, merasa bahwa pendapat itu memang benar. Orang-orang dusun adalah orang-orang yang sederhana, dan mereka adalah orang-orang yang kehilangan anak mereka. Mengapa mesti berbohong kalau memang anak mereka hidup bahagia di perguruan Durgo Mantra? Baiklah, aku mau ikut denganmu menemui para warga dusun. Akan tetapi siapakah engkau? Engkau memiliki kepandayan tinggi, mampu menandingi pukulanku. Dari perguruan mana engkau datang budidharma tersenyum. Senang hatinya bahwa darah ini mulai percaya kepada-kepadanya. Kalau dia ditemani seotrang gadis seperti ini, tentu dengan mudah dia akan dapat menundukan perguruan Durgo Mantra. Ketika dia kemarin mengajak warga dusun mundur, adalah karena adanya gadis ini di pihak lawan. Namaku budidharma, bukan dari perguruan manapun. Aku datang dari Gunung Kawi dan kebetulan saja lewat daerah ini dan mendengar keluhan para warga dusun yang kehilangan anak mereka. Maka aku lalu berusaha turun tangan membantu mereka. Dan Andika sendiri, siapakah dan bagaimana dapat berada di tempat seperti itu nama kunikan, ia tidak memberi tahu nama lengkapnya karena khawatir dikenal orang sebagai cucu raja. Aku sedang melakukan perjalanan merantau dan kebetulan lewat di sini pula. Di sebuah dusun aku terjebak dan tertawan oleh gerombolan penjahat. Akan tetapi aku diselamatkan oleh Joko Kolomurti yang membawaku lari dari sarang gerombolan itu. Karena berterima kasih dan berhutang budi atas pertolongannya yang membebaskan aku dari bencana yang mengerikan, aku lalu memenuhi undangannya untuk berkunjung ke Girimanik. Tentu saja aku menganggap Joko sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan berbudi baik, budi Dharma mengangguk-angguk. Kini dia mengerti mengapa seorang gadis seperti ini kan dapat membantu perguruan Durgo Wantra. Kiranya gadis ini berhutang budi kepada Joko Kolomurti. Dan dia dapat menduga apa yang terjadi. Agaknya gadis ini terancam kehormatannya ketika terjebak gerombolan penjahat dan kebetulan Joko Kolomurti. Melihatnya dan pemuda itu tentu saja menolong gadis secantik ini agar tidak menjadi mangsa orang lain, melainkan menjadi mangsanya sendiri. Bagaikan seekor harimau yang menolong seekor kambing dari terkaman serigala, mengusir serigala itu kemudian dia sendiri menerkam kambing yang ditolongnya. Sekarang mengertilah aku. Niken, aku tidak menyalahkanmu, dan tentu saja engkau menganggap Joko seorang pemuda yang berbudi baik dan pantas dibelah. Akan tetapi, berhati-hatilah. Di dunia ini banyak sekali serigala dan harimau berkeliaran memakai kedok domba. Nanti engkau akan mengetahui sendiri orang macam apa sebenarnya. Pemuda itu dan ayahnya, mereka lalu menuju ke sebuah dusun dan disambut oleh warga dusun. Dari mereka inilah Niken mendengar cerita tentang sepak terjang perguruan Durga Wantra. Rahasia perguruan itu, perbutan mereka yang penuh kemesuman, terbongkar ketika gadis-gadis yang tidak cantik tidak dapat diterima menjadi murid, dan ada pula gadis-gadis yang tidak dapat dipengaruhi dan berhasil meloloskan diri pulang ke dusun mereka. Mereka inilah yang menceritakan segala peristiwa yang menyeramkan yang terjadi di Giri Manik. Betapa murid-murid wanita diberi minuman dan menjadi liar, kemudian mereka ini harus melayani Wiku Siwa Kirana dan Joko Kolomurti sebagai dayang yang bukan lain hanya dijadikan pemuas nafsu biadab mereka. Betapa pesta pemujaan Batari Durga itu padahal kekatnya adalah pesta yang penuh kecabulan, di mana para murid pria dan wanita yang sudah minum anggur darah menjadi hamba-hamba nafsu yang mabok dalam kemesuman. Dapat dibayangkan betapa kaget dan ngerinya hati Niken mendengar keterangan ini. Bahkan ia masih agak ragu dan tidak percaya sepenuhnya mengingat betapa Joko Kolomurti sudah menolongnya dan bersikap baik dan sopan. Akan tetapi ia pun mengerti bahwa agaknya tidak mungkin para warga tani ini berbohong. Kalau memang perguruan Durga Mantra merupakan tempat yang baik bagi anak-anak merek, membuat anak-anak mereka hidup berbahagia, untuk apa mereka itu merasa penasaran dan menghendaki kembalinya anak-anak mereka? Mari, sekarang juga kita datangi mereka. Akhirnya dia berkata penuh semangat. Kalau benar seperti apa yang kalian ceritakan, aku akan menghancurkan Durga Mantra. Sekitar 50 orang warga dusun itu berbondong-bondong mengikuti Niken dan Budi mendaki bukit Girimanik. Hari masih pagi sekali, udara masih amat dingin dan Girimanik masih diliputi kabut. Karena hatinya dipenuhi rasa penasaran dan ingin cepat-cepat membuktikan sendiri kebenaran cerita warga dusun, Niken berlari cepat dan hanya Budi saja yang mampu mendampinginya. Warga dusun itu tertinggal jauh. Setelah tidak berhasil menangkap Budi yang melarikan Niken, para anggota Durga Mantra terpaksa kembali dan melanjutkan pesta pora mereka. Mereka sudah mabok nafsu, dan mabok minuman yang membuat mereka lupa diri sehingga pagi itu masih banyak di antara mereka yang belum sadar. Ketika tiba di pintu gerbang perkampungan Durga Mantra, Niken dan Budi melihat bahwa tidak ada seorang pun penjaga yang di situ dan suasananya sunyi sekali, seolah perkampungan itu telah ditinggalkan para penghuninya. Akan tetapi panggung yang didirikan di depan rumah idul itu masih ada dan lampu-lampu gantung masih belum dipadamkan karena kabut membuat cuaca di situ masih gelap remang-remang. Niken masih teringat akan semua yang dialami sebelum ia kehilangan kesadarannya. Panggung inilah yang dijadikan tempat pesta pemujaan patung Batari Durga. Akan tetapi sekarang patung itu sudah tidak nampak juga. Wiku Siwa Kirana dan putranya, Joko Kolomurti sudah tidak berada di panggung itu membuat Niken membuang muka dan bulu tengkuknya meremang. Ngeri rasa hatinya melihat pramurid Durga Mantra yang bergelimpangan di situ. Laki-laki dan perempuan capur aduk tidur malang melintang dengan busana yang tidak karuan, banyak yang hampir telanjang. Ada pula yang masih berpelukan. Pendeknya, jelas nampak bekas-bekas tempat pesta porap penuh kemesuman di panggung itu. Melihat keadaan Niken, Budi bertanya, Andika sudah percaya sekarang, Niken-Niken yang wajahnya berubah merah sekali mengangguk. Sungguh aku tidak mengira sama sekali, Budi. Mari kita cari Wiku Jahanam itu mereka lalu meloncat memasuki rumah dan Niken yang sudah tahu di mana kamar Seng Wiku, lalu langsung menuju ke sana. Daun pintu kamar itu masih tertutup dan sekali doring dengan kedua tangannya, daun pintu itu jebol dan mengelurkan suara keras. Dan apa yang dilihatnya di sebelah dalam kamar itu membuat Niken mundur kembali dengan wajah tersipu dan membuang muka. Seng Wiku Shiwakirana rebah dirubung tujuh orang gadis cantik seperti seekor jangkrik di kerumuni semut-semut. Wiku Shiwakirana yang sudah sadar itu juga kaget bukan main melihat pintu jebol. Apalagi melihat munculnya Niken di depan pintu bersama seorang pemuda yang dikenalnya sebagai pemuda pengacau yang menghasut warga dusun. Dia segera melompat sambil membulkan letak pakaiannya, lalu menyambar sebatang tombak yang berada di sudut kamar. Tombak itu mengeluarkan sinar dan ujungnya menghitam tanda bahwa senjata itu mengendung racun. Para wanita yang tadinya mengerumuni Wiku Shiwakirana dan melayaninya, menjadi ketakutan dan berkumpul di sudut kamar sambil berjongkok dan tubuh mereka menggigil. Wiku Jahanam Niken membentak sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka ketua Durgo Mantra itu. Kiranya benar kata para warga dusun. Engkau seorang yang hina dan busuk Wiku Shiwakirana yang maklum bahwa kedatangan gadis itu tentu tidak membawa niat baik terhadap dirinya, tidak banyak cakap lagi dan dia sudah menggerakkan tombaknya, menyerang dengan dasyat dan ganasnya. Tombak yang mengandung racun mematikan itu meluncur cepat ke arah dada Niken. Gadis perkasa ini maklum bahwa lawannya bukan seorang lemah dan serangan itu merupakan serangan maut. Ia sudah menggerakkan tubuhnya mengelak ke kiri dan tombak itu meluncur lewat, ia cepat memutar lengan kanannya untuk menangkis gagang tombak sambil mengerahkan tenaga hasta bajra. Wuuut Wiku Shiwakirana terkejut, merasakan sambaran angin tangkisan lengan itu, dan dia segera menarik kembali tombaknya dan sekali tombak itu meluncur, kini tombak sudah menyerang lagi ke arah perut Niken. Kini Niken melompat keluar kamar karena kamar itu tidak cukup luas baginya untuk melawan Wiku Shiwakirana yang bersenjata tombak berganggang panjang. Kesempatan itu dipergunakan Wiku Shiwakirana untuk melompat ke sebelah kiri kamar dan tiba-tiba dia lenyap dari dalam itu. Niken terkejut, tak disangkanya ketua Durgo Mantra itu menggunakan pintu rahasia untuk melarikan diri. Ketika ia hendak memasuki kamar itu kembali, ia mendengar seruan budi di belakangnya. Niken, awas senjata gelap akan tetapi Niken cukup waspada. Ia dapat mendengar suara desiran angin pisau-pisau yang meluncur dari dalam kamar ke arahnya itu. Kiranya, tujuh orang gadis Dayang atau murid Durgo Mantra yang tadi melayani seng ketua, telah menggunakan pisau-pisau belati untuk menyerangnya. Dengan berani Niken lalu menggerakkan kedua tangannya dan ia sudah menangkis dan menampari tujuh buah pisau itu sehingga runtuh di atas lantai. Ia tidak lagi memperdulikan tujuh orang gadis yang ia tahu telah terpengaruh sihir ketua Durgo Mantra dan berlari menuju ke kamar Joko Kolomurti. Niken, hati-hati dari belakangnya budi memperingatkannya. Seperti juga tadi, Niken mendobrak pintu kamar Joko Kolomurti. Dan tidak ada bedanya dengan keadaan dalam kamar Wiku Siwa Kirana, ia melihat Joko Kolomurti yang diangknya seorang pemuda yang baik dan bijaksana itu dikerumuni lima orang gadis murid perguruan Durgo Mantra. Joko Kolomurti terkejut bukan main ketika daun pintu kamarnya roboh dan melihat bahwa yang muncul adalah Niken, dia menjadi ketakutan. Dengan pakaian awut-awutan dia pun melompat dan menerjang keluar pintu yang sudah jebol itu. Dia sudah memegang sulingnya dan memutar suling itu untuk menyerang siapa saja yang yang berani menghalangi larinya. Jahanam busuk Niken yang sudah marah itu tentu saja tidak mau membiarkan Joko lari dan ia sudah menyambut dengan tamparan tangan kirinya. Joko menangkis dengan sulingnya. Krak suling itu pecah ketika bertemu dengan tangan Niken dan Joko Kolomurti terhuyung ke samping di mana berdiri Budi. Melihat Budi, Joko marah bukan main karena dia menganggap pemuda ini yang menggagalkan segala galanya. Secepat kilat dia mencabut kerisnya dan menubruk ke arah Budi dengan tikaman maut. Namun, dengan tenang saja Budi mengelak ke samping dan ketika tubrukan itu leput, kakinya mencuat dan sebuah tendangan mengenai dada Joko Kolomurti, membuat pemuda itu terjengkang. Akan tetapi pada saat itu terdengar Niken berseru, Budi, jangan bunuh dia Budi memutar tubuhnya menghadap inikan dan memandang heran, sedangkan Joko Kolomurti bergerak untuk bangkit berdiri. Agaknya dia sudah putus asa dan jerih, maklum bahwa dia tidak akan mampu menadingi kedua orang lawan itu, dan berdiri menyeringai kesakitan. Joko Kolomurti, Jahanam busuk. Mengingat engkau pernah menolongku satu kali, aku mengampunimu untuk sekali ini. Akan tetapi lain kali kalau aku bertemu dengan engkau dan melihat engkau masih berbuat kejahatan, aku akan membunuhmu. Pergilah bentak Niken. Joko Kolomurti cepat melompat dan melarikan diri. Melihat ini, diam-diam Budi merasa kagum. Sikap Niken itu menunjukkan bahwa gadis itu adalah seorang yang mengenal Budi. Pada saat itu terdengar suara gaduh dan ternyata para warga dusun sudah diserang oleh para murid Durgo Mantra yang dipimpin oleh Wiku Siwa Kirana sendiri. Budi, kau bantulah warga dusun biar Wiku Jahanam itu aku yang menghadapi katan Niken yang cepat berkelebat ke arah pertempuran. Budi percaya bahwa darah itu akan mampu menandingi Seng Wiku. Dia lari ke arah pertempuran dan melihat betapa ada beberapa warga dusun yang sudah roboh oleh amukan para pemuda dan gadis murid perguruan Durgo Mantra yang mengamuk seperti kesetanan itu. Dia lalu menggunakan kecepatan gerakannya berkelebat ke sana-sini dan setiap kali menampar, tentu ada seorang lawan yang roboh. Sepak terjangnya itu mengacaukan pihak lawan dan kesempatan itu dipergunakan Budi Dharma untuk berseru agar para warga dusun berlindung ke belakangnya. Setelah para warga dusun itu berdiri di belakangnya, Budi lalu melompat ke atas panggung dan berseru kepada para murid Durgo Mantra yang masih kelihatan penasaran dan hendak menyerang lagi. Kalian semua dengarlah. Kalian murid-murid Durgo Mantra telah dibawa ke jalan sesat oleh Wiku Syowakirana. Kalian telah ditekan oleh kekuatan sihir. Kalian dimabokan oleh minuman beracun. Ingat, di antara para warga dusun ini terdapat ayahmu sendiri. Sudah benarkah seorang anak melawan ayahnya sendiri? Sadarlah, kalian telah dibawa ke jalan sesat setelah berkata demikian, Budi lalu mengeluarkan teriakan melengking panjang semua orang terkejut mendengar pekek yang melengking-lengking ini. Akan tetapi akibatnya amat hebat. Di antara puluhan orang murid Durgo Mantra itu, yang tadinya terpengaruh sihir, mendadak seperi orang di siram air dingin yang membuat mereka sadar. Itulah pekek yang mengendung ajai naga kroda, naga marah. Pekek yang mengandung kekuatan sakti dan mamapu menghancurkan pengaruh sihir. Mereka yang terlepas dari pengaruh sihir itu segera membuang senjata mereka dan berlarian menghampiri orang tua masing-masing. Terjadilah adegan yang mengharukan ketika para pemuda dan gadis yang telah sadar itu merangkul ayah masing-masing dengan tangis. Akan tetapi di antara mereka terdapat 20 orang lebih murid bawaan Wiku Siwa Kirana, dan mereka ini memang orang-orang yang sudah memiliki watak yang buruk dan sesat seperti guru mereka. Mereka tidak lagi dipengaruhi sihir melainkan membantu guru mereka dengan sukarlah karena mereka setuju dan cocok sekali dengan jalan hidup yang ditempuh gurunya. Mereka inilah yang menjadi marah dan dengan nekat mereka maju untuk menyerang Budi. Melihat ini, Budi melayang turun dari panggung dan menghadapi mereka dengan tamparan dan tendangan yang tidak mematikan, namun cukup terasa untuk membuat mereka berpelantingan. Sementara itu, Wiku Siwa Kirana sudah berhadapan dengan Niken. Ketika pintu kamarnya diterjang Niken, dia merasa jerih dan melarikan diri, akan tetapi itu hanya untuk mengumpulkan anak buahnya melakukan pengeroyokan. Betapapun tangguhnya gadis dan pamuda itu, kalau dia maju mengeroyok bersama putra dan para muridnya, tentu mereka berdua akan mampu ditundukan. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka ketika dia mendengar Budi menggunakan aji teriakan melengking yang membuyarkan kekuatan sihirnya. Maklumlah dia bahwa dia menghadapi seorang pemuda yang sakti mandraguna setelah sebagian besar muridnya kini tidak lagi mau membelanya dan sudah kembali kepada orang tua masing-masing, dia menjadi jerih dan dia sudah meloncat untuk melarikan diri. Akan tetapi, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Niken telah berdiri di depannya dengan senyum mengejek. Wiku Jahanam, dukun lepus. Engkau hendak lari kemana bentak gadis itu dia ngamarah, tangan kiri betolak pinggang, tangan kanan meraba gagang keris begantoro, mulutnya tersenyum mengejek dan pandang matanya mencorong menyeramkan hati Wiku Siwa Kirana. Karena tidak melihat jalan untuk melarikan diri lagi, ketua perguruan Durgo Mantra itu menjadi nekat dan marah. Bocah setan. Aku akan membunuhmu bentaknya dan tombak di tangannya sudah meluncur ketika dia menyerang dengan hebatnya. Akan tetapi Niken sudah siap siaga. Sekali tangan kanannya bergerak, ia telah mencabut keris pusaka megantoro dan ia miringkan tubuhnya sambil meliuk ke kanan, kemudian ketika tombak lewat di sisi tubuhnya, ia menggerakkan kaki kanan ke depan di susul kerisnya menghujam ke arah lambung kiri Wiku Siwa Kirana. Akan tetapi kakek itu pun memiliki gerakan yang gesit. Dia sudah menarik tombaknya dan menggunakan gagang tombak yang diputar untuk melindungi lambungnya. Tragek keris itu tertangkis gagang tombak yang diputar sedemikian rupa sehingga tombak itu kembali menyambar, sekali ini menyerampang kedua ke Niken. Gadis ini pun tidak menjadi gugup. Ia memang memiliki gerakan yang lincah dan ringan sekali. Ketika tombak menyerampang kedua kakinya, ia meloncat ke atas sehingga tombak menyambar bawah kakinya dan dengan tubuh melompat ke atas itu, Niken dapat menggerakkan kaki kiri langsung menendang dari udara yang menyambar ke arah leher lawan. Ahwiku Siwa Kirana terkejut dan terpaksa melempar tubuh ke belakang untuk menghindarkan leher dan dagunya disambar kaki kecil mungil namun kuat sekali itu. Dia terpaksa berjungkir balik dan pada saat tubuh Niken sudah turun, tombaknya sudah meluncur lagi menusuk ke arah perut Niken. Ketika gadis itu mengelak, tombaknya menusuk lagi ke arah dada. Terang-terang-terang ketiga kali Niken menangkis tusukan-tusukan yang datangnya bertubi-tubi itu. Akan tetapi kali ini agaknya wiku Siwa Kirana sudah mengerahkan seluruh tenaga dan menggunakan jurus Tomarasu, seribu tombak, sehingga serangannya itu sambung-menyambung dan susul-menyusul. Tentu saja menghadapi hujan serangan tombak yang panjang itu. Niken yang hanya memergunakan senjata keris menjadi kewalahan. Terpaksa ia melompat ke belakang, agak jauh tidak terjangkau tombak lawan lalu diam-diam mengerahkan Aji Hasta Bajra ke dalam kedua lengani. Cepat ia menyarungkan kerisnya dap ketika lawan menghambur maju lagi untuk mengirim serangkaian serangan, Niken memukul ke depan dengan dua tangan terbuka mendorong disertai Aji Hasta Bajra sambil berteriak nyaring. Haiiii desangin yang amat kuat menyambar dan tubuh wiku Siwa Kirana tidak kuat lagi bertahan, jatuh terjengkang dan bergulingan. Dia merasakan dadanya sesak dan sukar bernafas dan pada saat itu, sekali loncat Niken sudah berada dekat dengannya dan gadis itu menyambar tombak yang terlepas dari tangan pemiliknya. Melihat ini, wiku Siwa Kirana menjadi jerih dan dia pun bangkit dan lari menuju ke rumah besar yang menjadi tempat tinggalnya. Hendak lari ke mana keunikan membentak, tangan kanannya bergerak dan tombak rampasan itu meluncur bagaikan anak panah cepatnya, tak terhindarkan lagi mengenai punggung wiku Siwa Kirana sampai tembus ke dadanya. Akan tetapi tubuh kakek itu masih berlari terhuyung memasuki rumah itu dan baru dia jatuh setelah tiba di ruangan dalam, jatuh menelungkup akan tetapi dadanya tidak sampai menyentuh lantai karena terhalang tombak. Yang tembus dadanya itu, tewaslah dia seketika. Melihat ketua mereka tertembus tombak, sisa anak buah perguruan Durgomantra menjadi ketakutan dan mereka melempar senjata lalu melarikan diri cerai berai. Mereka yang sudah terluka pun berusaha sedapat mungkin untuk melarikan diri. Budi dan Niken tidak melakukan pengejaran terhadap mereka. Setelah semua anak buah Durgomantra melarikan diri, Budi dan Niken saling pandang. Pemuda itu ingin sekali melihat bagaimana sepak terjang gadis perkasa ini selanjutnya, maka ia pun bertanya, Niken, apa yang akan Andika lakukan sekarang? Niken berpikir sejenak, kemudian menjawab tanpa ragu lagi, tempat maksiat dan terkutuk ini harus dibasni habis, dibumi hangiskan. Barang-barang berharga yang berada di dalamnya dibagi-bagikan kepada, para warga dusun YNG telah bersatu kembali dengan anak-anak mereka, selain untuk menebus kerugian mereka lahir batin, juga agar taraf kehidupan mereka meningkat. Bagaimana pendapatmu, Budi? Apakah engkau memiliki rencana lain Budi tersenyum dan mengangguk? Sebuah pikiran yang amat bagus dan benar, Niken. Akan tetapi patung itu harus dibakar agar tidak dipuja kembali oleh siapapun, karena pemujaan itulah sumber kemaksiatan ini, Niken setuju dan ia sendiri lalu mengukur pembagian barang-barang berharga yang dikeluarkan dari rumah besar itu kepada para warga dusun dan anak mereka. Kemudian, beramai-ramai mereka membakar rumah besar itu. Patung batari Durgo dan jenazah Wikusi Wakirana ikut terbakar. Ketika warga dusun YNG kegirangan itu membawa pulang anak-anak mereka dan barang-barang bagian mereka, Budi dan Niken telah pergi jauh menuruni bukit Girimanik. Mereka memergunakan ilmu berlari cepat menuruni bukit itu dan agaknya Niken sengaja hendak menguji kepandayan Budi maka ia pun berlari seperti terbang cepatnya. Akan tetapi, Budi dapat selalu mengimbangi kecepatan larinya sehingga diam-diam Niken merasa kagum juga. Jelas bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Joko Kolomurti. Hatinya tertarik, kan tetapi pengalamannya dengan Joko masih menggores kalbunya, membuat ia tidak mudah percaya begitu saja kepada laki-laki yang kelihatan tampan dan gagah. Mereka berdua yang berlari cepat itu sudah tiba di kaki bukit dan Niken berhenti berlari. Lehernya agak basah oleh keringat, akan tetapi ketika ia memandang kepada Budi, ternyata pemuda ini sama sekali tidak berkerigat dan pernapasannya biasa saja, tidak seperti ia yang agak ternah. Budi, kenapa engkau mengikuti aku tanya Niken dengan suara mengandung kecurigaan. Setelah pengalamannya dengan Joko Kolomurti, ia tidak dapat percaya kepada Budi begitu saja. Di todong pertanyaan yang tidak disangkanya itu, Budi tertegun. Eh, kenapa? Aku tidak mengikutimu, Niken, jawab Budi agak gugup. Hem, kalau tidak mengikuti mengapa engkau mendampingiku ketika aku lari meninggalkan Giri Manik? Mau apa sebetulnya engkau ini? Katakan saja terus terang wajah Budi menjadi agak kemerahan, akan tetapi hatinya merasa penasaran sekali. Niken, kau sangka aku ini mawapa? Kita sudah bekerja sama menetang perguruan sesat Durgomantra, setelah berhasil dan selesai kita turun bukit berdua. Apa salahnya itu? Agaknya engkau tidak percaya dan curiga kepadaku setelah apa yang kualami di Durgomantra, aku tidak dapat mempercayai semua pria dan tidak akan terkecoh lagi oleh penampilan yang baik, bagus. Memang seharusnya demikian, Niken. Andika seorang wanita muda yang melakukan perjalanan seorang diri. Kalau tidak berhati-hati menjaga diri, dapat dihadapi banyak bahaya. Memang sudah sepantasnya Andika mencurigai dan tidak percaya kepadaku, karena kita baru saja saling jumpa dan berkenalan. Akan tetapi sungguh aku tidak bermaksud untuk mengikutimu. Memang perjalananku menuju ke selatan maka aku menuruni lareng bagian selatan ini, Niken memandang tajam penuh selidik. Pemuda ini seorang yang dikdaya, datang dari Gunung Kawi dan menuju ke selatan. Kemana lagi tujuan perjalanannya kalau bukan ke Lautan Kidul, apalagi yang dicarinya kalau bukan keris pusaka tilam upih. Hem, engkau mencari tilam upih tanyanya dan matanya yang bening itu bersianar tajam menembus seperti hendak menjenguk isi hati dada Budi. Budi terkejut, akan tetapi wajahnya tidak menampakkan perubahan apapun. Pemuda ini memang sudah memiliki batin yang kuat sekali sehingga dia dapat mengendalikan perasaannya. Dia hanya tersenyum memandang wajah darah itu. Bagaimana engkau dapat mengetahuinya karena engkau pernah menolongku, aku mau memberitahu kepadamu, Budi. Tidak perlu kau cari kemana-mana. Tilam upih sudah berada di tangan Adipati Surodiro di Nusa Kambangan dan kabarnya Surodiro hendak mengadakan sayembara. Siapa yang mampu mengalahkannya, dialah yang berhak memiliki tilam upih. Nah, engkau boleh mencari ke sana dan selamat tinggal tanpa menanti jawaban Niken lalu meloncat jauh ke depan dan lari dengan kecepatan terbang. Budi mengikuti bayangan darah itu dengan pandang matanya dan dia menghela nafas panjang beberapa kali. Seorang darah yang bukan main, pikirnya. Dia harus mengakui bahwa hatinya amat tertarik kepada Niken. Tertarik penuh kekaguman terhadap darah itu. Cantik jelita, gagah perkasa, berani dan baik Budi, walaupun terkadang dapat bersikap galak seperti seekor harimau. Betina dia menghela nafas beberapa kali lalu melanjutkan perjalanannya. Tilam upih berada di Nusa Kambangan. Dia percaya bahwa Niken tidak berbohong, maka Adipun menunjukkan langkahnya ke barat karena dia akan berkunjung ke Nusa Kambangan. Sepasang orang muda yang melangkah perlahan menyusup-nyusup hutan itu sungguh merupakan pasangan yang serasi sekali. Yang wanita seorang darah berusia kurang lebih 17 tahun, bertubuh ramping padat berkulit putih kuning. Dari pakaiannya dapat diduga bahwa ia seorap darah berdarah bangsawan atau setidaknya hartawan dengan pakaian sutra halus dan perhiasan emas menghias tubuhnya. Wajahnya cantik manis dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh gairah hidup. Bibirnya yang merah basah itui kadang cemberut manja. Rambutnya hitam subur dan panjang sekali, dikelabang dan disanggul sederhana menggantung di tengkuk dan diikat kain sutra. Di pinggangnya terselip sebatang keris dan tangan kirinya memegang sebatang gendawa, tangan kanan memegang anak panah. Seorang darah yang cantik dan gagah sekali. Pemuda itu pun mengagumkan. Seorang pemuda berusia 20 tahun, wajahnya tampan dan gagah perkasa seperti raden gatut kaca. Juga pemuda ini menggunakan pakaian yang indah, tidak seperti pemuda dusun di pinggangnya tergantung sebatang golok dan tangannya juga memegang busur dan anak panah. Dari sikap dan senjata mereka dapat diduga bahwa kedua orang muda ini sedang berburu binatang hutan. Wulan, kenapa hari ini sepi sekali tidak ada binatang buruan SSTTT Dara itu memberi isyarat agar pemuda itu diam dan ia sudah memasang anak panah pada busurnya, lalu berindap menuju ke kiri menyusup di antara semak melukar. Pemuda itu mengikuti dari belakang, lambat dan hati-hati agar kakinya tidak menimbulkan suara gaduh. Dia pun melihat gerakan jauh di depan, agaknya ada seekor kijang yang sedang diintai dan diburu gadis itu, kemudian gadis itu melepas anak panah. Kena. Wah, dia lari gadis itu lalu meloncat dan lari mengejar. Pemuda itu pun mengejar dan melihat gadis itu memasuki daerah hutan yang lebat dan gelap, dia berteriak dari belakang, hulan. Jangan memasuki hutan itu. Berbahaya, akan tetapi Dara yang sudah melihat kijang buruannya berlari terhuyung itu tidak memperdulikan teriakan pemuda itu dan terus mengejar. Terpaksa pemuda itu pun ikut pula mengejar dengan hati-hati dan waspada. Tiba-tiba dia melihat seekor ular besar bergantung kepada dahan sebatang pohon dengan kepala di bawah. Itulah sikap ular yang kelaparan dan menanti lewatnya calon mangsanya. Dan ular itu besar bukan main, sebesar pahanya. Hulan, berhenti teriak pemuda itu. Namun gadis itu yang seluruh perhatiannya tertuju kepada kijang yang sudah terluka, tidak tahu bahwa diatasnya ada bahaya mengancam dan ia terus berlari ke bawah pohon besar itu. Hulan, awas. Ah, celaka pemuda itu berteriak namun terlambat. Ular itu sudah menjatuhkan dirinya, tepat diatas gadis yang sedang berlari itu. Gadis itu terkejut bukan main, hendak meloncat, akan tetapi tubuhnya sudah terbelit ular. Ia meronta, namun belitan itu amat kuat dan ia merasa dirinya tercekik, dadanya terhimpit sampai sukar bernapas. Ketika melihat kepala ular itu dekat dengan mukanya dengan lidah keluar, masuk, ia memandang dengan metel, terbelalak dan merasa ngeri. Namun gadis itu ternyata memiliki ketabahan yang luar biasa. Busur di tangannya sudah terhimpit. Akan tetapi dengan pengerahan tenaganya, ia mampu menarik kedua lengannya sehingga lepas dari libatan dan kini ia mengguankan kedua tangannya yang terkepal untuk menghantam ke arah kepala ular. Agaknya pukulan kedua tangan gadis itu cukup keras dan menyakitkan. Ular itu menggerak-gerakan kepalanya, agaknya merasa jerih juga kalau kena pukulan lagi dan moncongnya siap untuk menggigit. Sementara itu, pemuda itu sudah melompat dekat dan dia sudah memegang goloknya dan berkilauan saking tajamnya. Wulan, tangkap leharnya. Cepat teriaknya. Wulan menyadari bahwa sekali ia terkena gigitan, akan sukar untuk dapat meloloskan diri, maka ia menerkam dengan kedua tangannya. Jari-jari tangannya yang mungil itu mencengkeram leher ular itu dengan kuatnya. Ular itu meronta dan lehernya yang sebesar betis itu terasa keras sekali, keras dan licin sehingga betapapun kuat gadis itu mencengkeramnya, namun tetap saja ia hampir tidak mampu bertahan dengan cengkeramannya. Pada saat itu, pemuda tadi sudah mendekat, tangan kirinya membantu gadis itu mencengkeram leher dan tangan kanan membacokan goloknya ke arah kepala ular itu berulang kali. Darah bercucuran, ular mengegeliat dan libatannya hampir meremukan tulang-tulang iga gadis itu, akan tetapi setelah gadis itu, akan tetapi setelah gadis itu terkulai lemas dan pingsan libatan itu mengendur dan ular itu pun mengeliat sekarat dengan kepala hancur. Pemuda itu cepat memondong tubuh gadis yang setengah pingsan itu keluar dari libatan tubuh ular, membawanya ke bawah pohon menjauhi tempat itu dan merangkulnya. Perlahan dia mengguncang tubuh itu untuk menyadarkannya dan memanggil-manggil. Wulan, Wulan Sari. Sadarlah, engkau tidak apa-apa, bukan? Dia merasa khawatir sekali. Akhirnya gadis itu mengeluh dan membuka matanya. Ketika melihat dirinya duduk di atas pangkuan pemuda itu dan tubuhnya dirangkul, ia mebelalakan matu dan meloncat berdiri. Kakang Wujaya, kenapa engkau memangku dan memeluk diriku dalam suaranya terkandung teguran marah? Pemuda itu nampak gugup. Ah, aku, aku khawatir sekali melihat keadaanmu, Wulan. Aku berusaha menyadarkanmu dan aku, sudahlah. Lain kali aku minta agar engkau tidak melakukan kelancangan seperti itu. Maafkan aku, Wulan. Sudahlah, lupakan saja. Mana ular tadi? Wulan melihat ular itu di bawah pohon sana, lalu menghampiri. Melihat ular yang perutnya sebesar pinggangnya itu dan pasti ular sebesar itu akan mampu menelan dirinya, ia bergidik. Mengerikan sekali katanya. Hutan gelap ini memang merupakan tempat yang berbahaya sekali, penuh binatang liar yang besar dan banyak pula ular berbisa, Wulan. Karena itu, sudahlah jangan kejar kijang yang terluka tadi dan mari kita keluar dari Siani, kata Wijaya sambil mengembilkan busur dan anak panah gadis itu yang tadi terlepas. Wulan Sari tidak membantah lagi dan mereka pun keluar dari hutan itu.